Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang work and line integrals Atau work ini, kalau dalam fisika dulu kita belajar ini adalah usaha dan integral garis Work and line integrals Dan kita ingat bahwa usaha W itu rumusnya adalah F dikali dengan S Kalau dulu kita ingatnya rumusnya adalah W sama dengan F dikali dengan S Gaya dikali dengan jarak Atau ini force multiplied by distance Gayanya itu adalah sebuah faktor Distancenya juga adalah sebuah faktor Kalau perkalian ini adalah perkalian dot Karena usaha atau W atau work ini nilainya itu adalah skalar Dan artinya apa? Artinya kalau kita memiliki sebuah Misalnya sebuah Ada pergerakan begitu dari titik ini ke titik ini Sebesar delta R Vektor Dan ternyata ini didorong oleh sebuah gaya Gayanya sebesar Kita katakan misalnya kita gunakan warna biru Gayanya sebesar F Begitu Nah maka ini Ini didotkan dengan F Didotkan dengan delta R itu akan menjadi work Atau usaha tadi Dan pergerakan tentu tidak harus Garis terus ini bisa berbentuk Bisa menjadi sebuah garis seperti ini Dari sini jalan begitu ya Dan ini delta R, delta R, delta R Tapi didorong oleh force yang berbeda-beda Di setiap titiknya Ada F sini, ada F sini Dan terus Dan kalau kita ingin tahu Berapa total usaha dari titik ini sampai ke titik ini Ya Maka ya ini adalah kita gunakan Kita jumlah-jumlah-jumlah Kita potong-potong kecil-kecil-kecil Lalu kita jumlah-jumlah-jumlah Maka kita ingat Bahwa itu semua Seperti apa? Ya itu adalah seperti sebuah Integral Ya Kita bisa Kita gunakan Integral Dalam menghitung Total jumlahnya tadi Oke Nah sehingga kita bisa katakan Usaha itu adalah Ya F.dr Tapi Ya kita Integralkan Dari sebuah Domain C ini Dari Dari berapa ke berapanya Oke Dan Kalau kita Limitkan Limit delta R Menuju 0 Jadi kita jumlahkan Sama seperti Integral Kita mungkin masih ingat Bahwa Kita misalnya mencari luas Itu delta X-nya itu kan Dibuat DX-nya itu dibuat Sekecil mungkin Menuju 0 Sampai sangat ramping Lalu kita jumlahkan Karena semakin ramping Dia semakin Bentuknya seperti persegi panjang Begitu ya Lalu kita jumlahkan Ini juga sama Ini kalau ini delta X-nya Menuju 0 Ini delta R-nya yang kita Menuju 0 Dan kita jumlahkan F Didotkan dengan delta R Dan kita ingat Bahwa Kalau kita bicara jarak Kalau kita bicara Jarak Jarak itu sama dengan apa? Oh ya Jarak itu sama dengan Kecepatan Dikalikan dengan Waktu Begitu kan ya Kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah Jarak Per waktu Waktu Berarti ini sama dengan apa? Kecepatan itu sama dengan Kita bisa katakan Ini adalah velocity Dikalikan dengan time Sedangkan velocity sendiri apa? Velocity itu sendiri adalah Jarak Kita sebut R Dibagi time Nah maka Jarak itu sendiri Sama dengan apa? Sama dengan R per time Dikalikan Ini diganti dengan ini ya Dikalikan dengan T Maka D Yang ini Jadi delta R nya ini Sama dengan apa? Delta R per delta T Dikalikan Delta T Seperti itu ya Nah T nya kita buat Ditiris-iris tipis semungkin Setipis semungkin Dan ketika Dan ini delta R per delta T Itu approximately Itu sama dengan Velocity factor D R per D T Kita diferensiatkan Seperti ini ya Nah Oke Jadi ini supaya Ya kenapa? Karena di diferensiakan Terhadap R ini sulit ya Maka kita di diferensiakan Terhadap T Nah supaya dapet T gimana ya? Kita agak trik sedikit nih ya Delta R per delta T Dikali delta T Ini Seakan-akan ini bisa kita coret Tapi sebenarnya Nggak begitu juga ya Seakan-akan ini bisa kita coret Begitu Tapi sebenarnya Sebenarnya tidak Sebenarnya tidak bisa kita coret ini Cuman ya Itu sebuah trik Sehingga kita Di diferensialkannya terhadap T Begitu Oke Oke Nah sekarang kita lanjutkan Kita sudah dapat Sebuah formulasi baru ini Nah Akhirnya jadi apa? Oh jadi akhirnya adalah F D R D T D T ya F D R per D T D kali delta D T Dari T sama dengan T 1 sampai T 2 Nah integralnya Dari Awalnya Dari Dari pergerakan awal Sampai akhir Sekarang dari T 1 Sampai T 2 Jadi kalau kita ilustrasikan Ini disini adalah T 1 Disini adalah T 2 Nah kita integralkan Untuk mengetahui Total Usaha Atau total worksnya berapa Oke Oke Nah kita dapat Jadi kita dapat Formulasi baru disini Kita akan gunakan Selanjutnya Oke Nah bagaimana Kita akan lihat Dengan contoh Sebagai contoh Kita memiliki Sebuah faktor field Min YI plus XJ Oke Min YI plus XJ Kemudian Ternyata Pergerakannya Pergerakan dari X dan Y nya Terhadap T Terhadap waktu Itu adalah X sama dengan T Y sama dengan T Kwadrat Maka pertanyaan adalah Berapa usaha Ilustrasinya seperti apa ini Mungkin ilustrasinya Ini kita berada Dalam sebuah Kolam renang Yang alirannya adalah Seperti ini Kemudian kita bergerak Dari titik sini Ke titik sini Jalan Dari Saat ini Saat T Sama dengan 0 Ini saat T Sama dengan 1 Misalnya begitu Dan kita bergerak 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 Oke Nah berapa usaha Yang kita perlukan Ketika kita Perjalan dari sini Sampai ke sini Begitu Ya ini Kalau Kalau ini Divisualisasikan Dalam diagram Bentuknya adalah Menjadi Menjadi Garis seperti ini Oke Menjadi garis seperti ini Oke Baik Nah Bagaimana cara Menyelesaikan Kembali ke sini F.dr Kita ubah menjadi Ya ini Ada batasnya 0 sampai 1 Ini Given ya Anggaplah ini Sebuah soal Yang kita dapatkan F.dr per dt Dikalikan dt Oke Nah F-nya berapa Oh F-nya itu adalah Tadi Min y Plus x Begitu kan ya F-nya adalah Min y Min y Min y Koma x Begitu ya Dan y-nya berapa Y-nya sama dengan t kuadrat Maka kita ganti Min t kuadrat X-nya berapa X-nya sama dengan t Maka kita ganti jadi t Maka F ini adalah Min t kuadrat t Maka jadinya ini Oke Ini yang pertama Kemudian Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya Dr Per dt Berapa dr Per dt Nah R-nya berapa Oke Nah Sebelum tahu Dr per dt Maka kita Ubah dulu Begitu ya Ini x sama dengan t Oke R-nya ya R-nya tentu Pergerakan dari x-nya Begitu Nah Kita Kita lihat X sama dengan t Y sama dengan t kuadrat Maka di Dx per dt Berapa Dx per dt Ya Diturunkan terhadap t Jadinya 1 Diturunkan terhadap Y diturunkan terhadap t Jadinya t T-nya Keduanya ke depan Jadi 2t Maka kita bisa katakan Dr per dt Yaitu pergerakan x-y per dt Itu adalah 1, 2t Maka ini Oke Ya Sedangkan yang ini Tetap dt Sedangkan yang ini tetap dt Kita pindahkan saja Ya dt Tetap kita pindahkan saja Seperti ini Oke Nah Lalu kita selesaikan Kita dotkan Kita lakukan perkalian dot Min t kuadrat Kali 1 Jadinya min t kuadrat Ditambah t Kali 2t Jadinya 2t kuadrat Ini kita kalikan Yang ini kita kalikan dengan sini Lalu dijumlahkan Jadinya min t kuadrat Plus 2t kuadrat Oke Kalau dijumlahkan Jadi berapa ya Jadi t kuadrat Diintegralkan Jadinya 1 per 3 ya 1 per 3 T 0 1 Jadinya adalah 1 per 3 Oke Ini hitungannya Tadi saya pindahkan Kesini Supaya lebih mudah Langsung terlihat Jadinya Tadi saya Terima kasih.